Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq, yudhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashadu an la ilahilallah wahdah, la sharikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allazhi la nabiya ba'dah. Sahabat bunyanul islam yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran ada tiga dimensi taqwa yang akan dijelaskan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, dimensi taqwa sebagai pakaian, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 26. Sahabat bunyanul islam, apabila kita mentadaburi ayat tersebut, Allah menjelaskan bahwa pakaian yang bersifat materi seharusnya atau fungsi utama dari pakaian yang bersifat materi yang kita kenakan sehari-hari, itu berfungsi untuk menutup aurat, fungsi utamanya. Dan yang kedua, baru sebagai perhiasan. Namun biasanya banyak orang yang keliru mengutamakan pakaian sebagai perhiasan, sebagai keindahan, namun lupa fungsi utama dari pakaian yang bersifat materi, yakni untuk menutup aurat. Dan hal tersebut ditentukan oleh pakaian yang bersifat non-materi, yakni pakaian taqwa yang melekat di dalam unsur jiwa atau napsiah. Ketika pakaian taqwa melekat di dalam jiwa seseorang, maka insya Allah pakaian materinya atau pakaian yang dikenakan sehari-harinya akan dipungsikan untuk menutup aurat, kemudian lalu sebagai perhiasan. Mari kita evaluasi apakah taqwa sebagai pakaian jiwa sudah melekat, sudah utuh, sudah memulazamah di dalam jiwa kita. Sehingga salah satu dampaknya kita menutup aurat lahiriah kita. Itulah dimensi yang pertama yang dijelaskan Allah di dalam Al-Quran. Sahabat bunyanul Islam yang dihormati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dimensi yang kedua dari taqwa yang dijelaskan dalam Al-Quran adalah taqwa sebagai bekal. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 197. A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Al-hajju ashwurum ma'lumat, Faman faradu fihinna, Fala rafatha, Wala fusuqa, Wala jidala filhaj, Wama taf'aloo min khayri ya'lamhu Allah, Watazawadu, Fa'inna khayra azzadi attaqwa, Watakuni yaa ulil albab, Sudhaqallahul azim. Sahabat bunyanul Islam, Apabila kita mentadaburi ayat tersebut, Kita dapat mengambil pelajaran bahwa, Meskipun ayat tersebut berbicara tentang ibadah haji, Atau bekal dalam ibadah haji, Namun tentunya, Taqwa sebagai bekal ini, Bukan hanya bekal ketika melaksanakan ibadah haji saja. Apabila kita melihat ayat tersebut, Sebelum Allah memerintahkan untuk berbekal, Dengan bekal taqwa, Allah subhanahu wa ta'ala melarang perbuatan-perbuatan yang harus ditinggalkan ketika melaksanakan ibadah haji. Yang ini, Allah melarang untuk berkata rofas atau jorok. Allah melarang berbuat fasik. Allah juga melarang untuk bertengkar. Tentunya, Larangan-larangan tersebut, Tidak hanya Allah larang ketika melaksanakan ibadah haji saja, Tapi juga dalam menjalankan hidup dan kehidupan ini. Ada pun pelajaran yang kita bisa ambil, Kenapa perintah berbekal dengan taqwa ada di dalam konteks ibadah haji dalam ayat tersebut. Karena apabila kita memperhatikan, Ibadah haji adalah ibadah yang potensi rianya sangat besar. Karena ibadah haji memerlukan biaya yang banyak, Pisik dan pesaknya harus kuat. Sehingga potensi rianya sangat besar. Berbeda mungkin dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Sehingga taqwa adalah bekal yang sangat penting di dalam menjalankan ibadah haji. Sangat menentukan mabrur tidaknya ibadah haji yang dilakukan. Mudah-mudahan, Taqwa sudah menjadi bekal, Kita di dalam menjalankan hidup dan kehidupan. Itulah dimensi yang kedua dalam Al-Quran. Selanjutnya, Dimensi yang ketiga dari taqwa yang dijelaskan oleh Al-Quran adalah taqwa sebagai pagar atau batas. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Imran ayat 102. Sahabat bunyanul Islam, Meskipun secara tekstual Allah tidak menyebutkan taqwa sebagai pagar atau sebagai batas. Berbeda dengan dua ayat sebelumnya. Namun, secara implisif kita harus menjadikan taqwa sebagai pagar atau batas. Sehingga setiap apa yang Allah perintahkan kita lakukan. Dan setiap larangan yang Allah larang kita tinggalkan. Sehingga ketika hal tersebut kita lakukan. Dan ketika waktunya tiba, Allah memanggil jiwa kita, Kita ada di dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Sahabat bunyanul Islam, Rupanya itu yang bisa disampaikan. Tiga dimensi taqwa dalam Al-Quran. Yang pertama, taqwa sebagai pakaian. Yang kedua, taqwa sebagai bekal. Yang ketiga, taqwa sebagai pagar. Mudah-mudahan ketiga dimensi tersebut ada di dalam diri kita. Sehingga tadi kita wafat dalam keadaan muslim Atau berserah diri kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.